Wah gawat ini, ini adalah raksasa semangka Ayo kita lawan semuanya Waduh pintunya sampai rusak Oke aku tidak akan tinggal diam Akan aku lawan ini Wah bagus teman-teman Semangkanya sudah rusak satu Ah sudah pecah nih Halo teman-teman jumpa lagi di Abikidi Hari ini kita mau bermain Sakura teman-teman Wah Sakura menjadi polisi teman-teman Dia hari ini mau patroli ya guys Oke aku mau patroli dulu Mengelilingi kota Supaya kota ini tertip Dan tidak ada yang berbuat onar disini Oh sebaiknya aku menepi dulu ah Aku mau pergi beli takoyaki Takoyaki disini kan enak Oke aku menepi dulu kesini Oke lalu turun Nah Bapak saya mau beli takoyaki Halo Sakura Kamu mau beli berapa Sakura Bapak takoyakinya yang banyak ya Itu cuminya Terus lebih wangi dan juga lebih besar Porsinya dong Bapak Tenang Sakura Aku pasti memasakkan yang paling bagus buatmu Kamu tunggu sebentar ya Sakura Baik Pak Aduh si Yuta dan Mio lagi ngapain ya Mio aku tunggu si tuyul lama sekali Kenapa si tuyul-tuyul itu belum datang ya Mio Aneh sekali Kan kita hari ini mau pergi lihat mobil di showroom Iya Yuta Tapi aneh ya Kenapa si tuyul-tuyul itu belum muncul-muncul juga Iya Mio Iya Mio Ih tuyul-tuyul ini lama banget sih Oke Pak terima kasih banyak Kalau begitu aku mau pamit dulu Aku mau patroli dulu Pak Iya Sakura hati-hati ya Sakura Baik Pak Takoyaki Oke teman-teman Kita mau putar dulu Aku mau kembali ke rumah Mau melihat Yuta dan Mio Apa gerangan ya yang dibuat adik-adikku ini Hmm sebaiknya aku langsung menuju ke rumah saja Lewat sini ah lebih dekat lewat di sini Oh aku habis ini mau makan siang Oh iya ya hari ini ada janji dengan Yuta dan Mio Mau pergi ke showroom mobil Oh mau lihat mobil Waduh kenapa rame banget di sini Yuta Mio kalian lagi ngapain Lagi main petak umpet ya dengan si tuyul-tuyul ya Yuta Enggak kakak kami kan mau lihat mobil Masa kakak Sakura lupa Kita kan mau pergi ke showroom mobil kan Iya kan tuyul Ya tuyulnya sudah datang rame lagi Iya Yuta Iya kakak Ayo kita pergi lihat mobil yuk Kan si Yuta mau beli mobil buat kakak Sakura Supaya kakak Sakura tidak naik motor lagi Oh kalian baik sekali Ya udah kita langsung berangkat yuk pergi showroom Iya kakak Ayo kakak Mio cepetan kita pergi dengan kakak Sakura Nanti kakak Sakura pilih mau mobil apa Soalnya tabunganku adalah untuk beli mobil buat kakak Sakura sebagai hadiah ulang tahunnya Oke deh oke deh kalau begitu kakak hargai Nah sepeda motornya kita letak disini dulu Ayo kita berangkat Yuta Iya kakak bagus sekali Ayo cepetan kita pergi Tuyul-tuyul semuanya ikutin kakak Sakura Mio juga Kita mau pilih mobil yang paling bagus dan juga mobil baru kan Iya Yuta Ayo semuanya ikutin kakak Kita pergi ke showroom Hanya di depan rumah kok Dekat sekali Tuyul-tuyulnya gimana Tenang kakak Mereka masih bisa berjalan kok Walaupun agak lamban Iya karena tuyul-tuyul itu kecil Yaudah kalau gitu kita gak usah lari Kita tungguin aja si tuyul itu Karena dia harus berlari Bahkan kita berjalan dia berlari sampai capek kan Nah Yuta semuanya kita sudah sampai disini Tapi aneh sekali Loh kenapa di showroom itu banyak semangka Yah bapak showroomnya malah disini Ayo kita dekatin Kita mau tanya Pak ada apa Sakura kamu jangan ke showroomnya Showroomnya lagi ada semangka Hah semangka Iya Sakura Waduh semangkanya sudah keluar Sebaiknya kita pergi Yuta ada semangka Yuta sebaiknya kita kabur Waduh ada semangka Ayo kita pergi ke dalam showroom Kita lihatin dulu semangkanya kenapa Ayo tuyul pelangi Kita lawan semangka semangkanya Wah mereka menyerang kakak Sakura dan Yuta Gawat Ayo cepetin tuyul pelangi Kita naik ke atas Wah semangkanya banyak Waduh Mio Mio dan juga Yuta sudah mulai menyerang si semangka Wah Ayo tuyul kita bergerak tuyul Kita bantuin kakak sakuranya Ayo kita attack dulu Wah dimana semangka semangkanya Yah kita mau Waduh mobil-mobil mewahnya jadi Jadi terpelanting semuanya Oke Kalau begitu aku akan melawan semangka itu Walaupun aku tuyul kecil Tidak akan kubiarkan kamu Lah tunggu dulu Tuyul-tuyul pelangi dimana Kenapa mereka hilang Yaudah Kalau begitu aku akan mencari Dimana teman-temanku semuanya Nah kenapa malah Malah melawan si Yuta Bukan begitu caranya Ayo Yuta Kita bantuin Yuta Iya ini tuyul Aku kesal sekali Kenapa tuyul pelangi malah melawanku Bukan ini Waduh Mobil-mobil yang mau kita beli Jadi begini bentuknya Ayo kita segera masuk Nah disini Cepetan tuyul pelangi Oke aku akan mengetek dulu Ciat 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 Aduh Teman-teman Pintunya rusak Wah kalau begini Semangka-semangkanya bisa keluar dengan leluasa Wah gawat ini Ini adalah raksasa semangka Ayo kita lawan semuanya Waduh pintunya sampai rusak Mobil-mobilnya sampai terpelanting semuanya Wah dimana yang lain Kenapa tidak membantuku Ayo semuanya Kita bantuin si tuyul Tuyul avatar biru Ah tunggu tuyul Aku segera datang Kakak Ini semangkanya banyak kakak Iya iya Oke kita masuk teman-teman Kita lawan semangkanya Kuat Kuat Aduh Aduh Aku sampai dipukul dengan semangka ini Mereka sangat kuat Wah gimana caranya ya Kenapa tidak terbelah sama sekali Huh Oke Kalau begitu aku sebagai polisi patroli Akan melawan semangka-semangka ini Wah bagus teman-teman Sudah ada satu yang sudah aku belah teman-teman Ayo semuanya Kita bantu kakak Sakura Kita lawan semua ini Watermelonnya disini Ayo tuyul-tuyul Ah tuyul-tuyul biru ini kenapa tidak mau masuk kesini Oke aku akan masuk duluan Aduh Aduh tolongin aku Ayo semuanya kesini Yuta ikutin kakak Yuta Aduh Yuta ini Daripada kamu ribut dengan tuyul pelangi Bantuin kakak dong Waduh Kakak kenapa bawa aku masuk kakak Iya bantuin Ini lihat semangkanya banyak Yuta Nah kamu turun dulu Ayo teman-teman Kita lawan si semangkanya Waduh tuyul-tuyul pelanginya Jangan pada keluar Harus masuk dong Ya mereka semua ini Bukannya ngebantu Oke kalau begitu Aku akan biarkan dulu si Yuta yang menangani Aku tidak mau melawan kalian Aku harus melawan si semangkanya Oke Aduh kakak Kakak Sakura Kamu dimana kakak Waduh akan aku tembak-tembak saja Ini semangkanya Wadah kenapa jadi hitam begini Oke Aduh lagi-lagi Semangkanya tinggal dua tuyul pelangi Cepetan dilawan Wah mobil lambonya jadi pengat-pengat begini Ya kalau begini terus Kapan selesainya Oke akan aku gedebukin aja ini semangkanya Dimana dia ya Kakak Siat Aduh Waduh terpelanting lagi Wadah tuyul-tuyul ini sangat Sangat kuat teman-teman Mereka tidak apa-apa Walaupun digebukin dengan semangka Wah semangkanya Tidak bisa pecah sama sekali Kakak tolongin kakak Aduh kakak Sakura ini Kenapa tidak mau tolongin Malah di luar Liatin Oh kalau begitu Aku akan naik ke atas dulu Menyelamatkan diri dulu Hah capek aku di pelanting-pelanting begini Hah sembunyi di bawah tangga aja deh Liatin gimana Waduh mobil-mobilnya penyot Oke aku tidak akan tinggal diam Akan aku lawan ini Ciat Wah bagus teman-teman Semangkanya sudah rusak satu Hah sudah pecah nih Tinggal satu lagi Ayo Yuta Cepetan Yuta Pak Oke Semangkanya sudah habis semuanya Yah kita berhasil Yah Yuta Terima kasih Yuta Kakak Sakura Kamu baik-baik saja Iya Aduh terima kasih banyak Tuyul-tuyul Berkat kalian semua Semangkanya sudah berhasil kita Kita basmi Tapi Ada yang aneh teman-teman Mobilnya jadi penyot begini Apa masih bisa disetir Waduh Mobilnya masih bagus Tapi Yuta Kenapa kakak Yuta Kita tidak usah beli mobilnya Yuta Mobilnya pada rusak Yuta Iya kakak Gak usah beli Mobilnya penyot semua ini Iya Tadi kakak lihat berkali-kali Itu Si watermelonnya Malah membuat si mobil-mobil ini Terpelanting-terpelanting Pasti rusak parah Yuta Sebaiknya kita pulang saja Tidak usah beli-mobil Tidak usah beli mobil Kakak sangat berterima kasih Kepadamu Iya kakak Tapi kakak Kenapa Tuyul-tuyul itu Malah menyerang kita Ih Jangan gangguin kita Tuyul Awas Ih Tuyul-tuyul ini Yaudah Tidak apa-apa Ayo kita pulang Tuyul-tuyul Nanti pasti nyusul Kamu baik-baik saja Ya Yuta Kakak Ada satu lagi Ya ampun Oke oke Turun dulu Yuta Biar kakak tangani ya Sini kamu Sini Sini Aduh Yuta hati-hati Semangkanya sudah naik ke atas Oke pak Aduh Aduh Untung saja Ya sudah berhasil Yuta ayo kita pulang Kakak bawa kamu pulang saja Pasti kakimu sakit kan Yuta Iya kakak Aku capek sekali Nah kita pulang saja Aduh Kita mau beli mobil Tapi malah diserang sama semangka Kakak semangkanya masih ada satu di atas sana Ya ampun Udah deh Biar aja si Tuyul-tuyul yang nanganin Kita pulang saja Kakak juga capek sekali Yuta Iya kakak Ayo Tuyul ungu kita pulang Oke teman-teman Terima kasih telah menonton Ebi Kidi Terus ikuti video Sakura Tuyul Yuta Dan selanjutnya See you next time And bye-bye teman-teman Pak sudah aman showroomnya Kamu boleh kembali Tapi masih ada satu semangka loh Oh terima kasih banyak Sakura Sama-sama pak Ayo Tuyul Ih Tuyul-tuyul ini Bukannya mau pulang Malah terus ngeledekin kita kan Yuta Iya kakak Tuyul itu jadi bandel sekarang Sejak dipukul dengan semangka Jadi begini Aduh udah deh Tuyul Kamu jangan gangguin kami Bukanku